Hai sahabat dapur andung pagi ini kita mau masak orek tempe saya siapkan tempe daun 2 kacang tanah ini saya belah-belah karena kemarin sisa buat rempeye jadi ada sisa kacang ini aja yang saya pakai terus ada teri terinya sebelah boleh teriapa aja teri belah teri medan teriapa aja boleh kemudian disini saya sudah siapkan cabe bawang putih saya kasih cabe cabe apa nih cabe setan ini dua saya kasih untuk beres-beresnya sedikit kemudian bawang merah dua bawang putihnya tiga Oke kita siap dulu iris-iris ya tempenya kita iris-iris dulu iris-iris seperti korek api nah ini guys tempe yang dua potong tadi kita potong kecil-kecil seperti ini ya ini jadi sebanyak ini nih tuh tapi nanti setelah digoreng yang dia sedikit jadinya ya kita siapkan wajan dulu kemudian kita akan goreng satu nah saatnya menggoreng tengaja saya kasih minyak sedikit ya guys karena tempenya kan cuman buah sayang nanti kebuang minyaknya ya ini digoreng sampai garing nah ini sebentar lagi kita angkat karena sudah kering ya eh eh nanti kita angkat ya Hai jangan lupa ya subscribe like dan komennya saya lebih semangat lagi untuk membuat resep-resep pilihan dan guys ini kesenangan anak-anak saya tapi ini juga sebagai ide untuk jualan lagi kita mempuasakan nah dicoba deh nanti saya juga bantu hitung-hitungin berapa modelnya dan berapa kita jual oke lanjut nih guys kita goreng kacangnya nih kalau sebenarnya saya nggak pernah saya belah-belah nih karena memang ini kacang sisa kan jadi daripada-daripadanya mendingan saya campurin aja ke tempe diorek-orek tempe nanti kalau udah mateng udah kuning tapi jangan sampai coklat ya karena kalau kacang itu masih ada proses matengnya di bawah Oke setelah ini nanti baru kita goreng teri dan kita mulai menyambar ya terakhir kita masukkan terinya guys kita goreng seringnya ini saya beli cuma 3000 karena ini hasilnya teret hasil tempe yang udah digoreng kering garing guys garing guys garing banget gasuh hasilnya ya nanti tinggal kita bikin sambalnya oke kusyak banget deh oh biasa sekarang tiba saatnya kita mau nyambel bikin sambal ya ini minyak udah panas kita masukin cabenya cabenya udah aku aduk bawang merah bawang putih sama cabenya udah aku ulek aku nggak pakai blender ya tapi aku ulek aja enggak tahu aku suka aja ngelihat dia apa sih enggak terlalu halus jadi ada kayak kulit-kulit cabenya gitu ya kita tunggu kemudian kita tambahkan gula nanti saya taruh dulu ya karena satu pegang HP satu megang udah kan nggak bisa mengambil gula lihat kalau cabenya udah seperti ini ya kita udah masukin gula sudah mengkaramel dan sudah berbuih-buih seperti ini kita masukin deh Hai tarat dengan api kecil ya kita aduk tuh jadi udah dia untuk anak-anak bisa untuk ide jualan juga bisa lagi ini udah mendekati puasa uh banyak peminatnya ini tuh lihat uh ada cabai nah saya suka nih yang ada kayak daun-daun cabai begini suka banget tapi tergantung temen-temen ya kalau mau di blender juga boleh enggak papa mau digilin juga boleh seperti saya ini boleh ya mau cabenya pedes juga bisa kalau saya ini enggak pedes cuman cabenya 10 terus bawangnya tiga bawang putihnya juga tiga eh bawang merahnya dua tiga tiga tuh sedap kita salin dulu ya kita masukin kompornya Oke kita aduk lagi wah nih guys guys hasilnya wuh enak banget saya cicip dulu ya Hai sedap Hai pas banget tunggunya Hai demokan pakai nasi hangat nggak usah pakai surat papa ini aja udah sedap banget Oke guys selamat mencoba selamat mencoba